Intro Halo, masih bersama saya Andi Wahyudi dan saat ini Andi masih menyaksikan Motorrun.com Indonesia Fincomodo adalah salah satu kendaraan produksi dalam negeri. Dia memang kendaraan yang dicuduhkan untuk medan off-road. Dimensinya tidak terlalu besar, tapi memiliki performa yang cukup baik. Kebetulan hari ini, kita berkesempatan untuk menguji Fincomodo Bledek, yaitu Fincomodo yang menggunakan tenaga listrik. Mau tahu seperti apa performanya? Yuk kita tes! Terima kasih telah menonton! Intro Ya saat ini saya berada di Fincomodo Bledek. Ini adalah mobil listrik pertama, jadi masih prototipe yang dikeluarkan oleh Fincomodo dan memang baru diajang ini, di EMS Hybrid 2021, dia baru diperkenalkan kepada publik. Secara tampilan pertama, mobil ini sebenarnya sederhana banget. Sederhana, dia cluster meter ini tidak banyak tombol ya, hanya tombol start, kunci start, serta untuk memajukan dan mengundurkan kendaraan. Ini untuk sepion dan ini untuk lampu. Selainnya sama, tampilannya tampilan digital. Dan di cluster meter ini ada indikator baterai, indikator temperatur, dan motor. Ya, mobil ini menggunakan tenaga listrik baterai yang memiliki daya jangkauan, diklaim oleh pabrikannya memiliki daya jangkau atau jarak tembu 150 km untuk sekali pengisian daya. Pengisian dayanya itu diperkirakan memakan waktu sekitar 3 jam dengan menggunakan daya sebesar 6.000 watt. Ya, karena mobil ini karakternya karakter off-road, ya jadi bannya pun menggunakan ban off-road ya, yang memiliki tapak besar berbeda dengan ban untuk jalan-jalan on-road. Kecepatannya sih tidak terlalu tinggi, dia hanya bisa digeber sampai 40-50 meter per jam. Tapi yang memang namanya kendaraan off-road ya, memang begitu rata-rata karakternya. Layaknya kendaraan off-road listrik, VIN Komodo Bledex ini memiliki tenaga 26,8 HP dan torsi maksimal 70 Nm, serta menggunakan baterai lithium-ion berkapasitas 21 kWh. Sebagai sebuah produk lokal, VIN Komodo ini memiliki kandungan lokal sebesar 80% dan bisa di-custom sesuai dengan pesanan konsumen. VIN Komodo ini memiliki kandungan lokal sebesar 80% ini bisa menampung 2 orang penumpang plus beban seberat 200 kg yang bisa ditempatkan di bagian belakang kendaraan. Dengan dimensi yang kompak dan mudah dikendarai, kendaraan serbaguna ini cocok digunakan di wilayah pertambangan, perkebunan, ladang, atau darah yang sulit dilalui kendaraan biasa. Terima kasih telah menonton! Ya, kita baru saja menguji VIN Komodo Bledek, mobil buatan Cimahi, Bandung, yang sekarang menggunakan tenaga listrik. Ini adalah mobil off-road yang memang diperuntukkan untuk kegiatan alam bebas. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk membuat mobil listrik. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya di MotorOne.com serta ikuti kami di sosial media, di kanal Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Sampai ketemu lagi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!